Halo ini umik di depan ya sekarang umik mau menata-nata yang di depan sini biar kelihatan rame teman-teman ini ya ini aku tata dulu ya harapin ini caos teman-teman ini tuh caos itu ya buat nasi goreng langaranku itu kan jualan nasi goreng jadi ini pakai caos ini ya mereknya ini ini paling rame ya kalau di daerahku sini ya caos mereknya ini teman-teman Halo assalamualaikum berjumpa lagi bersama vlog ini Arum Oh ya teman-teman gimana kabarnya kalian semua tentu sehat-sehat ya Oh ya hari ini umik di toko lagi ya kegiatannya ya ini tadi udah namanya anakku belajar sekarang umik di toko lagi Oh ya ini umik sekarang mau menata barang barangnya itu ya teman-teman ya caos ya pokoknya kalau kita sudah barang kita sudah habis di depan gitu itu kan aku mau menata di depan kalau sudah habis baru aku mau menata lagi biar apa sih biar kelihatannya itu tetap tetap rapi ya teman-teman ya ini aku mau tunjukkan sama teman-teman umik mau menata caos ya di depan situ ya tetap rapi sayangkan dari tadi kan banyak orang yang beli sudah habis yang tataan di depan situ sekarang umik mau menata teman-teman jangan kemana-mana ya ikuti vlog umik terus ya ya teman-teman itu di depan kan untuk piang botol-botolan kan udah kosong ya soalnya itu kan dari kemarin-kemarin kan itu memang untuk tempatnya caos sekarang umik mau menata di depan situ ya ini ini kan udah kosong banyak yang kosong jadi biar kelihatan tetap rame tetap full untuk itunya dagangannya ya jadi umik mau menata lagi harus seperti itu teman-teman ya kalau kita punya usaha sudah berjalan kalau di depannya itu sudah terjual gitu kita tetap harus menata lagi biar apa sih biar kedagangan kita itu terlihat rame ya atau terlihat rapi ya seperti itu teman-teman sekarang umik mau menata di depan ya Halo ini di depan ya sekarang umik mau menata-nata yang di depan sini biar kelihatan ini rame teman-teman ini ya ini aku taruh sini ini aku tata dulu ya Hai harapin ini caos teman-teman ini tuh caos eh itu ya buat nasi nasi goreng langaranku itu kan jualan nasi goreng jadi ini pakai caos ini ya mereknya ini ini paling rame ya kalau di daerahku sini ya caos mereknya ini temen-temen kalau bagian kita kalau di depannya sudah habis ini teman-temen itu harus tetap kita tata lagi ya biar ini kelihatannya itu tetap orang kita tetap banyak temen-temen di dalam Bang kalau ini tuh kecap jeruk teman-teman ya ini kecap jeruk itu sangat favorit sekali di Surabaya ya ini sangat laris ini ya kecap ini ya halo mau makan ya makan dulu ya ya seperti ini temen-temen ini aku mau tunjukkan sama temen-temen sudah rapi ya ini aku mau tambahin lagi ya seperti ini temen-temen ini untuk yang di depan kalau ada yang kosong baru umi mau nambah-nambahin ya ini di depan ini biasanya itu ada yang menata temen-temen ini kan display-an dari Unilever ya biasanya itu beberapa hari sekali gitu oh itu yang bagian display itu sudah di toko umi bagian macam di depan ini kan disewa yang di depan sini itu disewa teman-teman sama Unilever ya ini untuk penyewaannya itu satu bulannya itu dapat 30.000 umi ya display-an ini sampo ini ya jadi kalau yang sampo ini perbulannya dapat 30.000 itu keluarnya itu tiga bulan sekali ya untuk display-an dari Unilever Unilever ini terus kalau kopi ini kalau kopi ini itu dapat display-an juga display-annya itu satu bulan itu dapat 45.000 ini keluarnya satu bulan sekali teman-teman kalau kopi ini ya ya lumayan ya kalau kita punya toko kalau ada barang yang sudah terkenal gitu toko kita itu untuk tempatnya itu disewa ya teman-teman seperti itu ini ya jadi kalau yang kita yang dipajang sama orangnya disini itu berarti di display ya rata-rata seperti itu temen-temen kasih yang display itu dari pihak kopinya ya ini dari produknya kapal api ya nih susu ini jadi satu bulan itu umi dapat Rp45.000 ya Alhamdulillah lumayan kalau yang di depan-depan sini itu barang nak ada yang kosong baru umi menata ya soalnya kan habis diambilin sama pembeli harus kita tata disini teman-teman taruh sini aja dulu untuk apinya sebentar teman-teman kita tata disini ya ini tuh apa namanya jadi produknya tegar sari ya teman-teman ya bisa ini minimalnya 3000 rupiah kalau minimal ya seperti ini teman-teman sudah rapi kan ini sudah rapi ya ini kan aku taruh di depan ini kan biar orang-orang tahu kalau umi itu ada produknya ini pop es segar sari terus marimas jadi biar tahu teman-teman soalnya untuk contoh lah jadi orang-orang itu langsung itu ya Nggak usah tanya langsung beli ini beli ini gitu beli yang pop es rasa ini ini gitu teman-teman soalnya kan umi ngasih disep itu contoh di depan display-an ya biar konsumennya itu langsung kalau beli itu langsung enggak usah tanya seperti itu teman-teman ini mau menata juga teko ya ini teko-nya kalau ini teko ya kita kasih contoh disini biar orang-orang tahu kalau aku tuh jualan kayak itu tempat ini sehingga ya seperti ini ya tadi Umi itu menata teh ecoh sama oki jelly drink ya ini udah aku tata di depan, cuma kalau aku nata gak semuanya, aku tata semua teman-teman, soalnya kan ini dibuat contoh aja bahwa Umi itu jualan minuman cup glass ya itu ada teh ecoh, ada coco drink juga, ada ini teh ini ya, teh cucuk jadi aku tata di depan biar orang-orang itu tahu kalau Umi itu jualan itu ya untuk minumannya itu teh yang cup-kupan gitu, kayak teh ecoh gini terus oki jelly drink, seperti itu teman-teman soalnya kan temannya Umi juga kecil ya, jadi gak mungkin kita tata semua cuma untuk di depan itu untuk contoh aja ya, kalau Umi itu jualannya itu ada gitu seperti itu teman-teman ya ya kalau kita itu buka toko ya, kalau barang kita yang di depan itu sudah habis gitu jadi kita itu kalau masih ada stok itu harus lekas-lekas kita tata lagi ya teman-teman ya biar toko kita itu kelihatannya itu rame ya rame dalam arti itu penuh dengan dagangannya lagi gitu teman-teman seperti itu ya seperti ini penampakan tokonya Umi di depan ya ini kalau ini kerupuk teman-teman ya ini kerupuk ini misalnya aku jualan kerupuknya ya cuma satu kalau ini tuh dua macam ada yang ini ukuran ini itu ukuran yang di kerdus itu kan agak besar-besar terus ada yang ukuran yang dibuat pairing teman-teman itu Umi jualan jadi untuk kerupuk-kerupuk itu gak seberapa banyak jualannya ya terus kalau ini ini tuh kerupuk puli ya teman-teman ya ini kerupuk puli ini ada selesnya juga ini dari Lumajeng ya ini kalau ini goreng itu mekar teman-teman seperti itu nah ini jadi tadi yang pernah tak alumik tadi untuk yang caos-caosnya ini tuh kecap jeruk ya ini kecap jeruk itu sangat rame ya kalau di Surabaya ya ini tuh rame nih banyak yang suka sama kecap ini seperti itu teman-teman ini udah selesai untuk penataannya Umi sekarang mau di dalam lagi ya masih selesai apa ini? Indomarko oh Indomarko kanak tagihan ya kanak tagihan ya kanak tagihan ya bersih ya? iya yang apa ya saat ini ya teman-teman kau barang apa sih Indomarko? kelop kelop terus terus cam cam terus creamer creamer terus tusuk kaleng kaset tusuk kaleng kaset terus Amanda palmiya Amanda palmiya gak ada kosong bersih gak punya tagihan ini Indomarko baru di retur iya Indomarko baru di retur mas iya saya dilihat dulu oke teman-teman ini untuk minyak gorengnya Umi itu kan yang dibungkusin kan sudah habis sekarang Umi mau menyambi ya mau menyambi juga soalnya kan gak ada orang beli jadi Umi itu kegiatannya kalau gak ada orang beli gitu maksudnya itu menyambi-nyambi teman-teman menyambi sama mau bungkusin minyak goreng ya jadi nanti kalau ada orang beli itu tinggal ngasih oh gitu kita itu gak gak repot-repot pas ada orang beli baru nimbang jadi ini mau nimbangin dulu biar ada stok yang udah dikasih yang udah ditimbangin ya ya seperti ini kegiatan Umi jadi kalau gak ada orang beli baru kita itu mencari kesibukan barang untuk barang-barang yang masih berantakan gitu yang belum tertata baru Umi nimbangin ini soalnya kan orang-orang itu kalau beli minyak ini kan susah berpulauan terus nanti sama bungkusin yang setengah kiluan untuk minyak goreng ini ya bayang curah itu sekarang itu naik ya naiknya itu sangat banyak sekali kemarin itu Umi itu ngambil dari pusatnya itu dari pusatnya itu ya itu harganya itu sudah 11.900 padahal kemarin itu Umi untuk per kilonya itu jualnya 12.000 jadi kemarin udah ngambil itu dari agennya minyak itu sudah 11.900 teman-teman saya itu kasihan ya sama orang-orang kalau yang beli minyak curah buat gorengan gitu kan mau njual itu ibarat ngambil untung gede nih 300 gitu loh teman-teman itu aku merasa kasihan sepertinya kan biasanya Umi isok njual itu 12.000 sekarang ya jadi njualnya Umi itu antara 12.300 ya mau gimana lagi jadi memang dari pusatnya sudah naik ya mau gak mau ya harus mau untuk untuk naik ya teman-teman ya jadi Umi itu kalau jual minyak goreng kan biarnya cuma 12.000 sekarang jualnya Umi 12.300 teman-teman misalnya kan orang-orang yang dibuat gorengan di pasar itu kan mesti ngambilnya minyak goreng curah kan di Umi gitu teman-teman seperti itu kalau jualan memang jualan bahan sembako itu Umi itu gak ngambil untung banyak ya paling banyak itu 500 vera paling minim itu 500 vera cuma kalau kalau yang minyak ini terus kayak gula gitu Umi gak ngambil untung banyak ngambilnya untungnya itu sedikit soalnya kan juga musimnya seperti ini kita ngambil untung banyak juga gak enak ya maksudnya itu kasian juga terus yang yang beli di Umi ini kan juga dijual lagi ya jadi untungnya itu ya cuma sedikit yang naiknya banyak itu minyak curah ini minyak curah ini memang naik banyak enggak tahu kenapa kok naiknya itu banyak banget jadi orang-orang yang kalau dibuat gorengan kan rata-rata pakai minyak yang ini teman-teman ini minyaknya kan juga bersih kan kecap asin minyak ikan ini yang mas langgananku yang jualan nasi goreng tempoh hari Umi ke depotnya mas Anto ini namanya ya ya mas Anto ya ini jualannya di oh minyaknya habis besok mas Anto nah jelasannya gak pakai ta enggak ini jualannya di jalan Jelitro teman-teman ya mas Anto ini ya untuk nasi gorengnya itu waduh mantul untuk rasanya nasi goreng mie goreng semuanya itu rasanya mantul pokoknya mas besok mas Anto ya besok masih tak kulak nanti ngambilnya besok saman kesini ya oke teman-teman oke ya Umi ini mau melanjutkan lagi ya untuk limbangin minyak teman-teman tadi itu ada langganan langganannya Umi yang jualan nasi goreng yang tempoh hari Umi itu pernah beli beli mie goreng sama capce jadi tadi itu beli kecap asin ya sama minyak ikan tadi itu minyak ikannya Umi itu habis ya ini gak tau tadi kalau mas Anto nya mau beli tapi besok aja yang namanya orang jualan itu seperti itu teman-teman ya kita itu merasa sudah melengkapi ya sudah memenuhi gitu ya ada aja yang kadang-kadang itu pelanggannya waktu kesini gitu nyari gitu pas gak habis jadi itu aku itu merasa kasihan juga ya juga merasa takutnya itu merasa kecewa juga ya kasihan gitu loh waduh pas gak ada re gitu ya tapi ya kalau mas Anto itu besok gitu sudah belinya jadi masih tetep-tepulah dia seperti itu jadi aku itu kalau jualan-jualan gini itu kalau barangku itu pas dicari orang gak ada gitu aku tuh merasa sakno gitu loh merasa ikut juga merasa kecewa juga tapi tetep kalau gini barangku habis gitu ya ya nanti siang gitu baru aku habis itu toko gitu langsung aku ngambil untuk yang habis tadi barangku yang habis tadi ya namanya aja itu kita itu sudah merasa melengkapi tapi ada aja yang yang kurang ya ini umi mau lanjut lagi untuk nimbangin minyak teman-teman ini untuk pasarnya itu yang di dalam itu banyak yang bobot bobot-bobotnya jadi itu kelihatannya itu seperti teman-teman ya memang musimnya seperti ini ya masih ada corona jadi kita itu harus bisa mensyukuri seperti itu teman-teman ya ya mau gimana lagi memang keseluruhannya seperti itu ya gitu ya Bismillah aja gitu ini mau nimbangin yang setengahan kalau yang setengahan itu untuk centongnya itu ini tiga teman-teman ya ini yang ini tuh pakai tiga cak tiga takaran ya itu pas dari untuk setengah kilo atau 500 gram pokoknya kita itu kalau juga toko teman-teman walaupun sepi atau rame ya tetap kita itu jangan pantang menyerah teman-teman kalau kita itu pas di posisi rame gitu kita itu alhamdulillah kalau pas di posisi sepi ya juga alhamdulillah tapi kita syukurin aja jadi kita itu kalau jualan buka toko atau buka usaha gitu pas ketepakan itu pas sepi gitu ya ya kita syukurin aja jadi kita itu gak boleh gak boleh menyerah ya kok aku buka tokonya kok sepi ya gini 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 ya akhirnya kan kita males buka toko itu jangan teman-teman kalau kita sudah sudah kita niatin untuk usaha atau buka toko walaupun sepi rame tetap kita semangat ya jadi namanya orang jualan itu kan ya ada kalanya itu ada rame nya ada kalanya itu ada setunya juga jadi kita itu harus tetap semangat teman-teman seperti itu ya jadi oke seperti itu kalau pas sepi ya ya dinikmatin aja mau gimana lagi gitu loh memang musimnya seperti ini gitu loh teman-teman jadi harus seperti itu teman-teman pokoknya itu gak boleh kita itu gak boleh itu teman-teman gak boleh don kalau jualan kita itu sepi itu gak boleh don harus tetap semangat ibaratnya yang kita jual itu loh ibaratnya gak mambu teman-teman ibaratnya gak mambu itu gak bau ya soalnya kan yang dijual kan bahan semako bukan barang yang maksudnya itu sudah mateng ya kayak masakan gitu yang yang mateng-mateng gitu ya kan lagian kalau kita jualannya sepi kan sudah dijual lagi besok seperti itu jadi kita itu gak boleh gak boleh itu kita itu harus tetap semangat walaupun sepi seperti itu teman-teman kayaknya ibaratnya itu barangnya awet jadi lo gak mambu jadi dijual besok itu lo masih bisa gitu loh itu teman-teman intinya seperti itu kalau kecuali yang jualan makanan jualan gorengan kalau gak gak laku itu kan ya juga kasihan ya soalnya apa modanya sudah banyak gak ada yang beli itu kasihan tapi kalau jualan sembako gini kan kalau gak laku kan bisa dijual lagi untuk besoknya ini kalau umi nimbangin minyak itu gak 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 banyak-banyak ya cuma sekedar ada gitu aja ya saya takutnya itu kadang-kadang itu kan rumah kita itu dekat pasar teman-teman yang banyak tikus segitu loh tapi takutnya itu kalau aku nimbangin misalnya gitu aku kasih dikemasan gitu tuh tikusnya itu loh yang nakal dia apa mbak apa tefilah pupuk tefilah pupuk kaku kemana mbak 28 apa aku aku botol gelas oh aku gelas klub gelas ini 20.000 itu sama ngambil ya ini ini di meninya sini ya itu sama ngambil genggih pun ambil maupun genggih monggo-monggo Hai geleng-monggo pecel lagi Oh busri kita lho kok ibu nendi kok kalau kita itu kan terusnya tiga tahun Oh berarti sama sekarang yang jualan Ibu kemana wonton tapi kan sepuluh loh ibu kerasu terbaik ya Allah makanya nggak tahu terlihat saya kan biasanya riwari ke pasar tobek kan biasanya ngambil barang kan di aku berarti di rumah toh akhir saman yang teruskan iya biasanya ketinggalan ya mbak ya satu setelah lama ya 2016 baru sampai yang itu yang gantiin ibu lalu ibu ngomongin nggak usah terjalan jauh besi ke terus mau iya lumayan ngeri mbak soalnya kan ya juga Ibu kan apa jenis ikut ikan aja ngomong-ngomong sama sampah situ ya tak nunggu lepano makanan barang itu iya bener-bener berarti sama saat durungnya bantu ngepenghenten ibu nendi di media pembakar jona-jona tak lumayan enggak mbak sampai tetap bayaran lumayan itu ngomong-ngomong tapi sama itu tadi itu ada itulah ada langgananya langgananku dulu teman-teman ibunya itu ya angkanya kok jarang kelihatan gitu loh ini tadi kan tak tanya Indosemen kok itu Oh ternyata if anaknya ngepulis yang di depannya gitu makanya kok pernah kelihatan ibunya ternyata ibunya itu sakit temennya sekarang anaknya yang yang apa yang ngantiin jualan ibunya biasanya kan belanjanya kan diumik tapi kok nggak pernah kelihatan sama ibu disitu ternyata ibunya sakit luar lah ini ini umik sudah selesai untuk nimbangin minyak ya atau tadi itu ngemasin minyak ini umat umik sudah selesai aku mau tunjukkan sama teman-teman ya yang tadi hasilnya timbangannya umik ini untuk timbangan mengintasi umik yang nimbangin minyak ya ini umik nimbanginnya enggak enggak banyak-banyak tapi cuma yang satu kiloan itu mungkin umik nimbangin hanya 10 kiloan terus yang setengah kilo ini tadi itu cuma dua kiloan teman-teman ya seperti itu nanti kalau habis ini kan nanti sudah ini kan cepat habisnya ya kalau minyak ya nanti kalau habis baru umik nimbangin lagi seperti itu teman-teman Hai lainnya bagian untuk bapaknya ini itu ya penataan display teman-teman yang tadi aku bilang pengawas pajang ini pengawas pajangan ini Bapak ini ya kayaknya kan ada yang menata sendiri untuk pajangannya teman-teman nanti baru bapaknya minta apa nih teman-teman Bapak Sintun Pak yang bagian pengawas pajangan untuk Unilever Pak Mati ya Maxi Oh Pak Matsi teman-teman ya Pak Maxi ya ini ini itu bagian pengawas pajangan teman-teman ya ya tadi itu yang umik tadi bilang Oh apa namanya untuk dari produknya Unilever itu Bapak ini ya yang bagian untuk display display seperti itu ini Bapak ini teman-teman tadi barangnya yang di depan itu kosong itu baru ditapai sama pokoknya Hai Oke teman-teman ini udah selesai ya untuk penataan Umi untuk hari ini ya nanti itu Umi menata-nata untuk caosnya ya Terus sama memperlihatkan sama teman-teman barang yang di depan Umi itu tadi yang barang displayan ya Tadi itu sama menata-nata untuk teh-tehan di depan toko Terus sama menata minyak goreng ini tadi sudah aku perlihatkan sama teman-teman ya Seperti itu Kalau gitu Umi terima kasih banyak buat teman-teman semua Udah ngikutin Umi untuk hari ini lagi menata-nata barang Kalau gitu jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen agar aku semangat untuk membuat video-video selanjutnya Kudoakan buat teman-teman ku semua Semoga selalu diberikan kesehatan rezeki yang barokah Amin Ya wanggo Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadah Sampai ketemu lagi ya